Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel hari eski untuk kali ini saya akan berbagi sedikit pengalaman buat teman teman semua tentang bagaimana caranya menghilangkan auto protect pada power supply oke teman teman disini power supply nya adalah dengan merek ini R6 ya kemudian ini sudah saya copoti kabelnya ya karena ini terlalu banyak menurut saya dan ini sangat mengganggu sekali terus saya copotin kabelnya dan hanya saya sisakan beberapa kabel yang inti-intinya saja dan sesuai dengan keperluan kemudian disini saya sudah tambahkan ini kipas ya sudah saya tambahkan kipas kemudian juga saya tambahkan lampu led untuk sebagai indikator oke sekarang kita coba ya saya menyalakan power supply ini menyala atau tidak kita colokkan ya seperti ini saya tancapkan ya menyala lampu indikator menyala kemudian kipasnya juga menyala ya selanjutnya selanjutnya coba kita tes untuk protect nya auto protect nya masih ada apa tidak ini kita konsletkan kabel warna kuning ini adalah 12 volt dan untuk warna hitam adalah yang negatif oke kita konsletkan teman teman ya iya ketika di konsletkan lampu indikator langsung tidak menyala dan kipasnya juga tidak mau berputar oke jadi cara mengatasi auto protect ini sebenarnya cukup mudah teman teman ya disini kita cek ada dua buah IC ada dua buah IC oke saya dekatkan ke kamera supaya lebih jelas untuk seri IC nya disini adalah LM339N dan IC yang satunya ini adalah GMN 7500 B oke disini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 jadi ada 16 kaki ini 1 2 3 4 5 6 7 dan disini ada 14 kaki oke jadi saya buatkan skema dulu teman teman ya biar lebih mudah dipahami untuk skemanya seperti ini nanti yang kita ubah jadi posisinya seperti ini ya disini LM dan disini GMN 7500 saya gambar saya gambar seperti ini saya beri kodenya sekalian LM M 339 kemudian disini GMN 7500 B seperti ini teman teman selanjutnya disini ada 16 kaki ya dan disini ada 14 kaki tapi untuk GMN ini cukup kita coret 4 kaki oke 1 2 3 4 kemudian selanjutnya di LM ini ada 14 kaki tapi kita cukup coret di 3 kaki kita kasih angka ya 1 2 3 selanjutnya cara menghilangkan otomatisnya tadi yaitu jalur dari nomor 4 dari IC 7500 ini kita tarik kesini lalu kesini teman teman ya setelah sampai sini nanti akan ada titik seperti ini 2 titik ya yang satu ini arahnya adalah ke kapasitor atau elko ya elko dan disini akan ada resistor yang mengarah ke nomor 3 dari IC LM 339 oke kita langsung ke prosesnya teman teman pembongkaran jadi seperti ini tampilannya oke seperti pada gambar ini ya teman teman persis sekali dengan yang saya gambar jadi kita hitung dari sini 1 2 3 4 dari kaki nomor 4 ini nanti jalurnya akan naik ke sana ke kaki nomor 3 IC LM 339 ini dan kita cari elko yang terdekat dengan kaki nomor 3 berarti elko ini teman teman ya jelas elko ini oke kita balik sekarang dan kita lakukan penghitungan oke sekarang kita hitung ini adalah kaki nomor 1 dari IC 7500 kemudian nomor 2 nomor 3 dan nomor 4 dan kaki nomor 4 ini saya tandai dengan tinta hitam teman teman ya biar kelihatan biar mudah dilihat seperti ini ini kaki nomor 4 dari IC 7500 arahnya ke sini lalu ke sini teman teman terus ke sini kemudian berhentinya di titik ini nah di titik ini ada 2 kaki yang jadi satu ini oke disini biasanya isinya adalah satu ke arah elko kemudian satunya adalah resistor coba kita balik ya jadi disini biasanya elko sama resistor sekarang kita balik ya betul sekali teman teman ya disini kelihatan saya dekatkan lampunya kakinya satu di elko dan satunya di resistor yang ini yang paling dekat dengan elko ini oke jadi resistor yang paling dekat dengan elko ini kita cabut kita cabut teman teman ya saya congkel dan saya solder dari bawah untuk resistor nya kita cek lepas belum belum lepas teman teman iya kita cek iya pakinya udah lepas sekarang seperti ini ya maaf iya kelihatan ya ini resistor nya sudah saya cabut dan untuk elko nya jangan dicabut teman teman ini kaki resistor nya saya angkat seperti ini kelihatan ya saya dekatkan dulu ke kamera iya ini kelihatan ya oke sekarang kita lakukan pengujian kita uji apakah sudah hilang auto protect nya atau belum kita tes lagi kita nyalakan ya saya colokkan ya lampu indikator sudah menyala ya teman teman kemudian kipasnya juga menyala kelihatan ya coba sekarang kita tes kita shot kan dari jalur 12V apakah nanti mati atau tidak kipas dan lampu indikator nya indikator nya kelihatan ya seperti ini sekarang kita shot kan kita coba 123 ya hanya berkedip perhatikan lampu indikator teman teman berkedip ya kelihatan ini ada percikan apinya kelihatan jadi sekarang tidak auto protect lagi teman teman sudah hilang auto protect nya oke jadi hanya dengan mengangkat satu transistor saja auto protect nya sudah hilang oke semoga tutorial ini bermanfaat buat teman teman semua dan sekian dari saya hari SG saya ucapkan terima kasih terima kasih Terima kasih.